Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia senang kembali berjumpa dengan saudara semua doa saya anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dipelihara oleh Tuhan kita dan terlebih teman-teman normal semua ya saya tahu mungkin banyak juga yang kehilangan ratusan juta ya di VTuber belum jelas sampai sekarang tapi kita masih normal ya tidak seperti teman-teman yang ada di sana yang menurut saya haluh ini menurut saya kalau menurut mereka enggak ya karena setiap orang berhak punya pandangan dan tanggapan ya teman-teman ya cuma kan kita lihat kepada hal yang memang terjadi dan hasil dari yang kita memang harapkan ya sekarang sampai sekarang ini belum bisa dikatakan bahwa ada informasi yang jelas teman-teman sebelum saya akan membacakan komentar-komentar para VTuber ya di video yang tadi pagi saya akan memperlihatkan dulu teman-teman orang yang halu juga ya yang pernah halu salah satu aliran sesat menghebarkan warga di tahun 90-an adalah Lia Aminudit atau Lia Eden ia mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan menjadi pasangannya padahal ia sebelumnya merupakan ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai perangkai bunga Lia juga menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia pernyataannya juga kerap berubah-ubah Lia Eden juga sempat mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan meramal kejadian-kejadian yang akan datang Lia sukses meyakinkan banyak orang sehingga Lia memiliki banyak pengikut yang disebut sebagai pengikut Salamullah Lia sendiri menyebut dirinya sebagai pimpinan sekte kerajaan Tuhan karena sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan Lia Eden telah menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salamullah pada Desember 1997 Tahun 2006, Lia Eden dijebloskan ke penjara selama dua tahun setelah bebas, Lia kembali mengulangi perbuatannya pemimpin ajaran tahta suci kerajaan Tuhan ini menyebar ratusan prosur yang isinya diduga menistakan agama Akibat ulahnya, pengadilan negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Lia Eden pada 2 Juni 2009 Nah itu teman-teman ya, Lia Eden ajarannya adalah, dia mengaku bahwa dia adalah kerajaan Tuhan Nah inilah yang menurut saya, orang-orang yang halu di sekitar kita terbukti dijebloskan ke dalam penjara dua kali di penjara teman-teman di penjara satu kali tidak kapok ya dulu sempat saya lihat dia duduk di tahtanya baru begini-gini saya pernah juga begitu teman-teman ya antara sadar dan tidak sadar tapi saya memang saat itu ada yang roh jahat yang memang bisa masuk ya menguasai saya, pikiran saya sehingga jadi halu ya gak usah saya cerita detailnya halunya apa ya itu masih sekitar 20 tahun lebih yang lalu ya makanya saya bisa membedakan ini orang-orang halu dengan orang-orang yang memang benar-benar real, normal memang ketika kita punya impian benar semuanya karena beda-beda sedikit teman-teman antara halu dengan punya impian itu beda-beda tipis ya antara orang baik dan orang bodoh itu beda-beda tipis ya kan kalau kita bilang baik tapi tidak ada tidak melihat ke dalam diri kita juga baik-baik-baik terus kita bisa dimanfaatkan oleh orang itu sebabnya kita punya harus punya hikmat ya kalau di Bible bilang di Bible bilang harus cerdik ya dan tulus nah kalau yang saya lihat mereka ini dari pihak ada yang apa ya sumber kehaluan yang besar itu ya yang saya lihat ini ada sumber kehaluan yang besar kemudian di sekelilingnya itu Pandawa-Pandawa empat ini apakah masih disebut Pandawa ya teman-teman kalau empat orang saya gak ngerti ya di sekelilingnya itu membungkus dengan kata-kata motivasi karena halu dengan motivasi itu beda tipis berdekatan jadi bisa di bisa di jadi bisa connect kalau kita gak bisa pahami ya kan kalau motivasi itu apa yang saya lakukan teman-teman apa yang saya lakukan ketika ada fitup saya memotivasi Anda untuk melakukan karena saya ingin ada hasil saat itu untuk Anda dapatkan ya kan saya melindungi teman-teman dari hajaran haters saat itu kan sampai ada orang bilang ya saya sampai kurang waras gak apa-apa karena sesuatu yang harus kita memang perlu kerjakan harus bagaimanapun kita perjuangkan ya saat itu fitup waktu on kan saya berhadapan dengan haters karena mereka tidak bisa melihat ada membantu orang saat itu nyata kemudian mereka menjelek-jelekkan bahkan bagaimana membuat segala sesuatunya untuk bisa menghancurkan fitup nah itu saat itu saya hadapi hadapi saya motivasi saudara untuk melakukan nah sekarang mereka masih yang halu-halu ini masih memotivasi tetapi yang saya pikirkan sekarang adalah apa sekarang yang terjadi jawab dulu bagaimana kondisinya nah ini mereka tidak bisa jawab mereka mutar-mutar sesuatu yang tidak bisa apa ya tidak berkaitan dengan apa yang ada sekarang karena ada orang halu di dalam itu sebabnya saya bilang kita mesti lihat real teman-teman ya mungkin mereka apa yang kalau saya bilang mereka mengatakan saya bahwa narasi-narasi yang tidak membangun narasi-narasi kebohongan tidak melihat kalau saya mungkin bilang halu itu pandangan saya bukan kebohongan itu menurut apa yang saya amati selama ini dan saya ketika ada di dalam grup ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai termasuk tadi pagi saya ngomong bahwa kalau kita mengatakan bahwa saya tidak bisa ketemu lagi dengan orang karena begini-begini-begini ya karena spesial karena ini adalah yang punya duit banyak saya dipercaya saya mau bilang pukul ini supaya bisa sadar ya begini-begini ya masa saya bilang sekelas orang-orang bantu Anda lihat teman-teman orang-orang bank yang mengambil yang mau mengisi uang di ATM itu dikawal tidak menghilangkan dirinya tidak masuk dalam dunia jin begitu tetapi dikawal polisi ini dunia nyata nah kalau mereka itu katanya karena sudah kepercayaan bapak yang punya uang ribuan triliun makanya gak bisa apa ya sembarang jin kali ya aduh nah ini yang saya bilang teman-teman halu menurut saya kan gampang sekali melihat itu pernyataan-pernyataan halu bisa diklarifikasi dengan memang yang pernah disampaikan yang bersangkutan kondisi situasi yang ada apakah nama orang yang dilibatkan dan dilihat buktinya apakah terbukti kalau tidak ada itu akan halu gitu loh teman-teman ya oke terlalu lama kita ngomong nih kita coba lihat dulu aduh komentar-komentar di video saya yang tadi ya ini ada dari Bang Yudianto Setiono betul Bang Dema gimana itu kakaknya pengen informasi malah dikira mental tempe iya betul kita minta informasi dia bilang orang mental tempe tidak ada kaitannya ya saya kalau motivasi saya orang suka memberi motivasi ke orang belajar yang ada saat ini menjalankan usaha tetapi bukan kita bertanya halu diputar-putar kemurnian lah apalah aduh on progress lah ada Bang Aris Setiawan gas terus bro DHI bongkar ke bobrokan CC Pandawa terutama aduh gak enak ya sudah halunya setara loh rangga sudah yang fire nyimat bang Yudianto Setiono mental alam bawah sadar bahwa sadarnya udah kena cuci para leader-leader itu jadi gak bisa mempertimbangkan mana yang benar dan masuk akal sorry ya teman-teman kalau tiba-tiba putus ya karena saya biarkan aja ini dimalumi seru ini baca komentar dan kena hipnotis karena fast track habis banyak kalau saya sih gak apa-apa anggap aja sedekai ini kita normal ini tapi ini karena semacam-semacam gak terima akhirnya mereka berpikir bahwa mereka akan jadi orang kaya raya apalagi diamond-diamond itu ya akhirnya jadinya begini mereka konten kreator yang rahasiakan info youtube sebenarnya gak tahu juga bagaimana youtube sementara masih kasih motivasi youtube prediksi saya mereka ngotot mungkin selama jadi leader salah kasih motivasi mungkin menyuruh fast track dengan jual rumah atau gadai rumah atau gadai mobil jual tanah dan jadi secara psikologis bertanggung jawab pada member yang termakan motivasinya mereka menganggap mereka menganggap bro dema tidak tahu info dari manajemen lah padahal kan bro dema juga cece youtube masuk ke dalam grup yang sama apa mereka punya grup sendiri yang bro dema gak gabung di grup itu itu permasalahannya tapi kan saya ada di dalam grup lama saya ada di dalam grup diam semua mereka memang sering ngajak meeting tapi meetingnya itu gak jelas ngapain sesuatu yang tidak jelas buat saya saya gak mau buang-buang waktu buang-buang duit buang-buang tenaga rugi ya nenggalin istri tidak jelas dari mana sumbernya untuk mau meeting dari internal manajemen buktinya sekarang beberapa hari yang lalu kan kakak saya ngomong bahwa bukan lagi pak Wilbert manajemen yang kakak saya yang ferry kan gak tau apa benar apa tidak kalau ferry kunya walaupun ikut meeting tapi kontennya hanya tentang makan mie atau soto ya iya ya meeting tapi soto lagi soto soto sorry ya ini saya hanya ngikut aja saya gak benci kok saya gak nyinyir kok ini memang saya suka humor-humor dikit lah terus sesuatu yang dirahasiakan itu adalah kebohongan mereka menipu kalau sebenarnya youtube ini memang sudah gak bisa dipertahankan tinggal ngulur waktu sampai izin youtube expire ya tinggal kita lihat aja ya kakak saya yang paling tua bilang jangan narasi kebohongan jangan didengarkan jangan biarkan panggung narasi kebohongan kalau misalnya kalau saya pribadi ya saya gak bermaksud bahwa dia menunjukkan kepada saya cuma saya ngomong pribadi kalau narasi saya ini adalah narasi yang saya tahu yang saya yang ada yang saya kaji selama saya ada di dalam grup kemudian kalau dibilang kebohongan siapa yang tidak bisa memberikan secara jujur informasi kan pertanyaan saya hanya simple apa yang ada sekarang kondisi itu dijawab aja atau muncul pak wilbert kok gak bisa ya lalu di ya biasa lah kalau saya bilang kalimat halu semua percaya sama saya teman-teman itu tadi saya sudah perlihatkan tuh lia eden agus setiaan agus setiaan saya bingung itu sama konten si Anies kita sedang bicara bisnis yang harus dijelaskan dengan kenyataan bukan rahasia aduh bang dema suara abang itu suara kami youtuber semua kami semua ingin kejelasan progres jika ada masalah sebaiknya kita solusikan bersama jangan terkesan menggantung dan membodohi kami semua nah ini kan suara youtuber jadi youtuber jangan cengeng bang dema youtuber sejati mengawal arus bawah yang sangat menunggu informasi yang jelas benar gak bermutu lagi judulnya aja sering nipu maaf batal subscribe atau siapa yang dimaksud nih ya kebanyakan yang nonton CC Panda 4 itu youtuber yang mengharapkan kepastian bukan lah haters ya bukan rahasia tapi memang kakaknya aja yang gak tahu wilbert mau ambil amannya bang bongkar terus kalau mereka masih bungkam verikunya dan pendawa berani gak ya lawan DHI lewat konten aduh ya inilah komentar-komentar para youtuber ya saya ngomong apa adanya karena yang tadi saya bilang tuh dari dulu saya bilang halu halu mungkin orang gak percaya terserah tapi kita akan buktikan ya kita akan buktikan soalnya saya pernah ada di dalam situasi itu sekarang saya gak halu sadar justru itu pengalaman itu mengajarkan kita jangan seperti yang tadi saya perlihatkan udah di kurung 2 tahun eh keluar dibikin lagi saya sampai tidak di kurung teman-teman ya tapi sempat berurusan juga pihak yang berwajib saat itu karena kita ada 13 orang nah ini saya bilang halu itu bisa banyak faktor masuk di dalam dunia hayalan untuk jadi kaya raya bisa masuk dalam dunia hayalan menjadi kerajaan kayak gini ya kerajaan-kerajaan itu biasanya di latar belakangnya oleh eh kehidupan masa kecil yang mungkin buruk haus pujian akhirnya oh iya saya pernah ditelepon oleh seorang teman di dalam channel yang satu ya eh anaknya jadi gila kenapa? karena anak ini memang waktu sejak kecil tidak diperhatikan ya terkesan ditolak akhirnya waktu di umur SMP kalau tidak salah dia pulang sekolah dan ikut semacam pergeruan untuk ilmu punya ilmu ya akhirnya jadi OGD OGD ODGJ ODGJ ya jadi dia harus menghadapi itu karena sanggup inilah yang bisa terjadi juga teman-teman saya peringatkan kepada teman-teman saya disana sampai kapan kalian akan begini terus sampai kapan akan apa ya melakukan hal seperti ini coba pikirkan berjuang sesuatu yang belum pasti rugi tenaga rugi biaya ninggalin istri ninggalin anak anak terbengkalai bukan artinya saya bahwa sempurna semuanya enggak tapi ini saya berbicara tentang konteks ini istri mungkin ngomil-ngomil kok keluar terus sesuatu yang tidak jelas berapa tribu triliun mau diperjuangkan aduh coy mimpi dimana ya kan jangan sampai hanya masalah ini rusak hubungan dengan istri rusak hubungan dengan anak ekonomi melarat minta sana-sini kesalahan diri sendiri karena halu sadar teman-temanku ini ungkapan hati saya untuk kalian semua akhiri kehaluan kalian kalau saya ada dekat kalian saya akan tatar baik-baik semua saya panggil di depan saya satu-satu saya akan amati kalian saya lihat saya akan ngomong saya pernah bicara sama kakak saya ya yang agak tua sedikit dari saya kan saya paling muda diantara pandawa kan jadi di atas saya jadi teman-teman bisa lihat tahu sendiri kan saya ngomong di atas ke kakak saya yang di atas sedikit saya ajukan beberapa pertanyaan beberapa yang memang ya ya kok teman-teman tahu lah ya kalau DHI jawaban-jawaban itu saya bilang ini sangat tidak masuk akal disitu saya mulai enggak enggak enak saya diam aja saya amati dulu berbulan-bulan di dalam grup sampai memang benar-benar mereka udah kelewatan teman-teman ya halunya jadi karena itu saya sebagai paling adek adek bungsu ya sadar lah pikirkan pulang ke rumah berdoa ya minta Tuhan kasih kasih apa ya kasih hikmat buka pikiran dan apakah ini benar yang kalian lakukan berdoa sama Tuhan Tuhan pimpin kami tapi jangan bawa nama Tuhan juga bahwa ini adalah memang suara Tuhan parah juga itu ya jadi seperti itulah teman-teman yang saya sampaikan semoga mereka mereka sadar cepat sadar dan Pak Wilbert selalu saya minta di video informasi dong informasi ya informasi kalau saya terkesan kayak ngamuk-ngamuk dari channel nanti ada orang salah artikan lagi tapi tolong lah hargai para VTuber informasi doang bukan mutar-mutar lalu terkesan membela VTuber lalu kita dihakim wah ini mental tempe lah wah ini musuh dalam selimut lah apa lagi aduh apa sebenarnya sama tanya apakah sebenarnya VTuber apa yang perlu dirahasiakan iya kan bukankah teman-teman aja yang seolah-olah membuat sesuatu hal yang besar yang menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan hanya informasi doang aja sadarlah oke itu aja selamat menikmati